Sebagai peserta pemilu untuk DAPIU, dan kita mengharapkan bahwa Partai Gerindra merupakan salah satu pantai yang terkawar-kawar papai lain yang ikut turut membangun dan berhubungkan pembangunan politik dan demokrasi kita. Hari Senin tanggal 16 Juli 2018, Partai Gerakan Indonesia Raya atau Gerindra Provinsi Kalimantan Timur telah mendatangi Komisi Pemilihan Umum atau KPU Kaltim, melakukan pendaftaran sebagai bakal calon anggota legislatif DPRD Kaltim tahun 2019 yang dipimpin oleh Ketua DPD Partai Gerindra Andi Harun. Partai Gerakan Indonesia Raya atau Gerindra adalah salah satu partai pemenang dalam mengusung Isran Nur Hadi Mulyadi dalam ajang pilkada gubernur dan wakil gubernur Kaltim tahun 2018. Oleh karena itu, Partai Gerindra dalam pelaksanaan pemilihan legislatif untuk wilayah Provinsi Kalimantan Timur sangat optimis untuk meraih sejumlah kursi di DPRD Kaltim dan DPRD Kabupaten Kota. Bahkan, target Ketua DPD Partai Gerindra sebagai yang mendominasi kursi di DPRD Kaltim. Hal tersebut diungkapkan oleh Andi Harun, Ketua DPD Partai Gerakan Indonesia Raya atau Gerindra Provinsi Kalimantan Timur pada saat setelah menyerahkan berkas pendaftaran bacalek di Komisi Pemilihan Umum atau KPU Kaltim. Dari Aula Gedung Komisi Pemilihan Umum KPU Provinsi Kalimantan Timur, di Jalan Basuki Rahmat Kota Samarinda, GATV Online, Rusli mengabarkan. Apakah ini menjadi sisi plus atau gimana? Ya, satu kenapa baru hari ini kita bisa mendaftarkan karena memang Partai Gerindra lagi seksi-seksinya. Proses seleksi di internal Partai Gerindra, saya selaku Ketua DPD juga sedikit mengalami apal ketersanjungan karena begitu luar biasanya animo masyarakat, termasuk kader partai yang Anda sebut tadi itu dari partai lain yang ingin bergabung bersama Partai Gerindra. Dan menurut saya, ini satu pertanda bahwa Partai Gerindra akan benar-benar menjadi milik Kalimantan Timur. akan benar-benar menjadi milik masyarakat Kalimantan Timur. Harapan masyarakat terhadap partai ini, Partai Gerakai Indonesia Raya, sangat besar dalam rangka melakukan agregasi dan artikulasi politik bagi pembangunan politik dan demokrasi di Kalimantan Timur ke depan.